Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang kapal yang agak gede posisi masih di pelabuhan mini gerakan Tanjung Rebus untuk di area ini ini pelabuhannya sudah berubah tanah bukan lagi jocoran atau tak tapi udah luar tanah lihat itu kapalnya cukup ditahui dengan kayu-kayu yang ditancapkan tanah yang super dalam dengan ini apa namanya pemancangnya yang buatkan jepin lepak tambangnya pahit-pahit Masya Allah aman jadi dermaganya disini ini separuh sudah full corcoran dan separuhnya lagi masih tanah karena yang yang karena ini yang dekat dengan area persautan yaitu utara terus ya yang corcoran tuh yang arah ke pemukiman atau dengan jantung tapi secara itu ya masih berguna masih layak buat terbaga masih layak untuk sandar kapal-kapal kecil karena di sini kabarnya kapal jenis kecil semua jadi untuk di area ini ini terlihat kapalnya kapal menengah bukan lagi kapal kecil ya iya ini kelihatannya kapal sudah menengah jadi yang biasa diisi 10 atau 12 APK yaitu tau kesana lagi itu udah kapal-kapal kecil lagi karena emang dominasinya kalau di dermaga krakar ini adalah kapal-kapal kecil cuma ada beberapa yang itu kapal menengah informasi yang saya terima dari salah satu warga katanya disini kalau bongkar muatan hormatun cobyang bongkar hasil tangkapan lain itu mulai habis asar jadi kalau habis asar itu rata-rata kapal-kapal masing-masing mulai membobar hasil tangkapannya jadi kalau dulu juga masih belum ada sih tadi ada cuma satu dua nggak banyak ya tapi kalau habis asar katanya banyak jadi rata-rata pulangnya itu habis asar untuk cuaca ya kebetulan hari ini cuacanya cukup selat-selat walaupun tidak seperti biasanya untuk ini cukup untuk cukup bagus untuk penelainya baik untuk berangkat ataupun pergi karena biasanya cuaca setelah ini sangat budak untuk menanggung hasilkan ikan yang luar yang banyak saat ini tidak terlihat atau tidak nampak aktivitas yang berarti artinya aktivitas terkait perbaikan kapal ataupun sekedar perawatan kapal tidak terlihat ya atau mungkin nelayanya nelayanya berbelah lagi beristirahat karena posisi satu jam satu atau setengah dua jadi jam siang banget ya jadi kemungkinan lagi beristirahat kalau biasanya kan kalau kapan bersandar biasanya digunakan nelayan untuk sekedar memperbaiki chat ataupun memperbaiki jari dan memperbaiki perlengkapan lainnya yang ini jalannya menuju ke sawah atau pesawat memang buruknya investor seluruhnya masih berupa tanah sehingga ada kelihatan bekas kenangan air ini kalau dijelaskan tidak bisa hanya bisa dilepati sepeda atau sepeda motor muda dua lah itu bisa kalau mobil nggak bisa untuk sandar kapal ini ini posisi masih ke utar lagi jadi masih ada 20 meter lagi dari sini itu masih berupa sandaran kapal artinya masih banyak lagi yang sedang bersandar karena pemilik kapalnya banyak